Intro Oke guys, di video kali ini saya akan jawab salah satu pertanyaan dari salah satu video di channel saya Pertanyaannya seperti ini guys Bang, kenapa ya rambut saya itu mudah kering dan bergelombang kalau dia itu kering? Kalau masalah rambut kering dan bergelombang, kalau rambut kering pasti akan nantinya akan bergelombang parah Jadi intinya itu kalian itu harus merawat rambut kering itu agar tetap lembab di sepanjang hari Merawat rambut supaya lembab itu mempunyai 3 teknik ataupun 3 metode kalau menurut saya pribadi Ini sesuai dengan pengalaman dan ingin yang saya miliki Untuk supaya rambut kering itu tidak akan terjadi kering dan tidak akan bergelombang Kering itu harus merawat rambut kering itu secara alami dan secara menggunakan Pelembab yang jual di toko seperti zaitun, minyak kelapa dan juga vitamin rambut itu bagus juga untuk menjaga kelembaban rambut kering Tapi kalau kering itu suka yang praktis silahkan cari pomid oil bus yang banyak pokoknya itu tipe pomid Ini tipe pomid gisnya itu banyak banget untuk kelembab rambut supaya rambut kering itu tertata dengan rapi carilah pomid oil bus saran dari saya Itu cari harga yang Rp35.000 di atas itu sudah bagus banget menurut saya untuk menetap rambut kering itu agar tetap lembab dan tentunya basah di sepanjang hari Itu akan membantu banget untuk rambut kering itu yang kering kalau kering itu secara instan Tapi kalau kalian itu ingin secara alami tidak pakai minyak rambut tidak pakai tidak suka pakai minyak rambut gitu yang saya maksud guys ya Kalau kayak tidak suka memakai minyak rambut kalian itu boleh menggunakan bahan alami seperti lidah buaya Salah satu biasanya salah satu cara yang menurut saya itu lumayan banget ampuh untuk membuat rambut kalian itu tetap lembab secara alami itu menggunakan lidah buaya itu salah satunya guys ya Kalian pakai aja rutin itu minimal itu 3 minggu aja kalian itu rutin memakai setiap malam mau tidur itu Kalian rutin aja makanya itu sebentar untuk lembab rambut kalian nanti pagi hari itu kalian bilas aja menggunakan air bersih ataupun menggunakan air kalian itu kerimbat Dan untuk normal kerimbat kalau kalian itu tidak suka memakai minyak rambut lakukan aja seminggu itu 3 kali dan rutin aja memakai lidah buaya itu selama 3 minggu setiap malam itu Itu cocok banget untuk perawatan rambut kalian itu yang tidak suka memakai minyak rambut Oke guys yang keduanya itu kalian itu bisa menggunakan metode dengan petami rambut kalian pakai rutin aja ataupun Minyak zetur, minyak kelapa itu bagus juga untuk lembab rambut kalian supaya rambut kalian itu tetap lembab Tetapi kalau kalian itu tidak suka memakai minyak rambut yang keras Kalau seandainya kalian itu suka memakai minyak rambut yang penataan itu secara istan Gunakan pomin oil bus guys ya gunakan pomin oil bus itu yang harga 35 ribu ke atas itu banyak jualnya Jadi Sopi, Lazada, Bukalapa kalian cari aja pomin oil bus itu Cocok sih untuk menata rambut kalian itu supaya terlihat rapi di sepanjang hari tidak akan terjadi kekeringan Silahkan melakukan penataan rambut kalian itu ataupun steling rambut kalian itu Menggunakan pomin oil bus yang harganya itu 35 ribu ke atas itu Lumayan banget untuk menata rambut kalian itu yang kering dan bergelombang tersebut Agar tampak lebih rapi dan lebih indah di sepanjang hari Itu dasarnya itu kalian itu harus menjaga pola Rambut kalian itu harus sering memakai konditornya yang penembab rambut Seperti yang alami dan juga yang dijualnya itu di toko Seperti vitamin rambut itu banyak jualnya di apamar ataupun indomaret dan minimarket Itu banyak geser tetapi kalau kalian itu malas memakai vitamin rambut Takut beli itu beli terus Kalian itu boleh menggunakan minyak zetun ataupun minyak kelapa Dan kalau untuk secara instan gunakanlah pomin oil bus saran dari saya Agar rambut kalian itu tetap tertata dengan rapi di sepanjang hari Kalau kalian itu tidak mau rebate gunakan pomin oil bus aja Yang boleh sih menggunakan yang medium yang standar aja coba dulu ges ya Saran dari saya kalau untuk rambut kalian itu yang kering gunakan tipe pomin oil bus itu yang medium aja Kalian cari aja di sopi lazada bukalapak banyak jualnya Oke mungkin tiga tip ini boleh kalian coba ataupun pilih salah satunya Kalau kalian itu sering memakai minyak rambut kalian itu boleh memakai pomin oil bus yang medium Kalian cari di sopi kalau kalian itu tidak mau ataupun tidak bisa membeli pomin oil bus Kalian itu boleh memakai vitamin rambut dan juga minyak zetun menjukan minyak kelapa Untuk kelembab yang natural alami aja Dan tapi kalau kalian itu tidak sempat membeli itu Kalian itu boleh menggunakan lidah buaya untuk kelembab rambut belian Supaya rambut kalian itu tetap terjaga secara alami lembabnya Mungkin tiga cara itu silahkan dipilih untuk penataan rambut belian itu Agar tidak kering dan tidak mengembang di sepanjang hari Ataupun di sepanjang kalian itu memerlukan rambut belian itu yang tertarik rapi di sepanjang hari Oke terima kasih yang telah menonton video saya Dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Dan jangan lupa subscribe channel saya Wassalamualaikum Wr Wb Thank you, goodbye, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax